Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sempat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas buat kamu semua Tapi di video kali ini saya gak lagi pengen nge-review barang Saya gak pengen nge-review produk Saya pengen ngasih bawaan untuk temen-temen Saya agak terkritik karena tadi baru saja saya buka facebook saya Dan saya dapetin satu postingan di wall Dari salah satu friendlist saya Yang intinya dia dapet hadiah handphone gratis Dari JNE Katanya apa ya handphone yang gak Apa ya handphone dari JNE Ya bagi-bagi gratis Cuma cukup bayar 1 juta Bisa dapet vivo, opo reno 4 Yang mahal-mahal lah semuanya Dan banyak banget yang akhirnya ketipu Saya yakin banget itu penipuan Kenapa saya yakin banget itu penipuan Nanti saya jelasin Alasan saya bilang itu penipuan Nanti mudah-mudahan temen-temen yang bisa lihat video ini Gak ikut jadi korban Dan gak ketipu Nah oke sobat sekalian Sekarang saya bakal kasih tau Kenapa saya bilang itu penipuan Nah ini kondisi facebook saya Saya di blokir Karena tadi saya komen Di postingan si penipu Apa ya Bukan postingan penipu Postingannya postingan penipu Akunnya bukan Jadi akunnya sepertinya sudah diambil juga Dan dia posting tadi Yang untuk bagi-bagi hadiah itu Saya komen Ini penipuan nih Karena saya cek linknya segala macam Itu bermasalah Nah akhirnya saya di blokir Kalau motolingnya itu ini Disini bisa dilihat Event smartphone cashback side Coba magnifying Magmifying Magmifier Saya kasih tau Pakai magnifier Oke Nah event smartphone Cashback Nah itu Itu ininya Apa Alamat situsnya Nah sekarang saya bakal jelasin ke teman-teman Kenapa saya bilang ini penipuan Jadi Nanti supaya teman-teman juga Gak ketipu Kalau ada yang kayak gini lagi Nah pertama Disini Liatin dulu ya Kita baca dulu Yang pertama dia bilang Langkah-langkah pengampilan hadiah Ikuti persyaratan customer service Via whatsapp Hubungkan akun facebook Pada proses pendaftaran Nah Sebenarnya dari sini aja Saya udah curiga Karena gini Jadi Hubungkan akun facebook Pada proses pendaftaran Ini kita coba hubungkan ya Disini klik untuk melanjutkan Oke Kita klik melanjutkan Nah disini Kita dikasih satu halaman Untuk login facebook Permasalahannya adalah Ini bukan halaman login facebook Atau Misal kita Login di Website lain Pakai facebook Ini gak kayak gini halamannya Saya kasih tau Halamannya kayak gimana Nah Oke Kalau mau Login Pakai facebook Itu Harusnya gak kayak gitu Nah Ini login with facebook Kalau dia beneran login with facebook Dia disini ada tetap facebook.com Slash login Dot php Beda ya Ini halaman login Pakai akun facebook Dihubungkan Tapi kalau ini enggak Ini tetap Event smartphone Cashback Dot site Slash login Nah Kalau kita masukin akun kita Email sama password kita disini Otomatis Si penipu ini Bakal dapetin email Dan password kita Untuk login Dia bisa masuk ke akun kita Lalu dia ganti passwordnya Kita gak bisa apa-apa Dan dia bisa posting ulang lagi Tadi Bahan penipuannya Untuk dapetin korban-korban yang baru Sekarang kita buktiin Kalau ini Memang Palsu Gitu Ini memang palsu Saya kasih tau Kalau dia beneran Facebook Apa ya Login facebook Ini kayak saya kasih tau Ini yang asli Yang asli itu Oke Kayak gini Kalau kita ngisi asal Asal Nih Saya isi username asal Passwordnya nipu Kita cek Lihat apa yang terjadi Dia muter Muter Dan dia pasti gak selesai Gak bisa masuk login Karena kenapa Karena Salah Itu username nya gak ada Atau Kecuali memang ternyata ada Dia pake alt Pake client Nah Lihat Email atau nomor ponsel Anda masukkan Tidak cocok Tapi Saya pake yang sama Oke Saya pake Email nya Atau nomor ponsel Asal Passwordnya Nipu Disini Lalu Saya klik terhubung Saya langsung Disuruh Pilih Hadiah Oke Dari sini udah jelas banget Ini penipuan Tadi Ini gak jelas Udah disini Not secure Dia gak pake Yang secure Untuk sistemnya Websitenya Terusnya dia Tadi Bikin akun Apa Bikin halaman login Facebook Boong-boongan Yang dimana Nanti dia bisa ambil Akun kita dari situ Sekarang Dimasukin akunnya Salah pun Kita tetep disuruh Pilih hadiah Coba Kurang nipu apa Saya belum coba Sampai klik disini Nah Disini nih Kalau kita terusin Tadi saya belum Sampai sini Kita terusin lagi Pajak dan ongkos kirim Ditanggung oleh pemenang Nah total nilai pada pajak 1 juta Kalau sepajaknya 10% aja Kalau handphonenya Cuma 4 juta Harusnya kan cuma 4 Coba 40 ribu Kan Enggak 40 ribu 4 juta 400 400 lah Enggak sampai 1 juta lah Nah terusnya disini Kita kirim kode Ya udah Ini customer service-nya Whatsapp-nya Kalau mau di cek Disini Whatsapp Open Whatsapp Oke Ini customer service-nya Coba aja di cek akunnya Akunnya Enggak akun bisnis Enggak akun resmi gitu Kalau dia beneran dari JNI Pasti ya Sekarang Whatsapp Udah ada akun bisnis Dia pakai akun bisnis dong Dia udah ada alamatnya segala macam Ketika kita buka Dia langsung nongol Itu dari JNI Ini gak ada So Oke Ini fix banget Ini penipuan Oke sobat sekalian Itu tadi dari saya Udah saya kasih tau Kenapa saya bilang itu penipuan Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini Siapapun yang nonton Gak perlu lagi ketipu Dan gak perlu lagi Ada yang kayak gini lagi Kalau memang mau beli Mau dapat handphone bagus Ya usaha Kalau memang Mau yang Ya kalau misal Memang ada sih Yang hadiah-hadi Tapi Pastiin aja Bahwa memang itu resmi gitu Jadi Kan banyak cara ngeceknya Jangan langsung tergiur Sama Tadi harga murah Cuma tinggal bayar pajak gitu Apalagi Perusahaannya sekelas JNI Atau nanti mungkin yang lain-lainnya Lagi Jarum Atau apalah Atau Ya pokoknya yang gede-gede Kan Mereka punya customer service gitu Yang resmi Telepon aja customer service resminya Pastiin ini benar atau enggak Dan Paling gampang yang tadi Cek Cek website-nya Cek alamatnya Jangan sampai Ketipu Dan jangan sampai nyesel Sudah Apa ya Sudah Transfer 1 juta Uang hilang Akun hilang Gitu ya Oke Saya Firmin dari diri Terima kasih sudah menyaksikan Mudah-mudahan Teman-teman semua Enggak perlu ada lagi Yang ketipu Sama yang begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh